Hai ada penampakan di tiktok itu terjadi di sini dan ini adalah saksinya yang kena tiktok siapa dia yang mengalami penampakan hantu di tiktok siapa saya sedang menunggu penampakan di tiktok sebagai youtuber termiskin di Cine ada yang mau enggak ada ya mana dia orangnya eh ini bulu ya kata-kata ada penampakan orang apa hantu pada kesempatan kali ini kita akan akan membahas tentang deretan rupu angker yang ada di Cine jadi gini pernah melihat penampakan nggak selama berdagang diatasnya bentuknya apa maksudnya lu lihatnya dari mana orang-orang yang nggak biasa lihat ya nggak bisa lihat kalau lagi ada dia di situ soalnya tadi gua bilang ini yang sering ada penampakan anak-anak di dalam diam aja berarti bener dong hahaha iya hahaha tapi dia nggak mau ngaku nyebelin oh iya pernah terus gimana kenapa orang satu dua orang akhirnya panggil Pak Yai ada yang biasa disini ada uang parkir disini oh gitu soalnya apa feeling gua ada cuma setiap kali ditanya dia nggak ngomong nggak ngomong sekarang dia takut oh karena dia kerja di situ ya bener juga gimana sih otaknya gimana sih nggak jalan nggak jalan oke brother oke deh selain di Alfa itu yang rupu kosong yang dijual lihat disana yang selalu nggak laku iya itu ada apa terlalu jauh nanti kita pas pulang kita akan ambil disana oh gitu ya itu lebih parah lagi apa itu penampakan jahil masih ada yang kerja aja file bank-bank itu kan ada bukan bank-bank apa itu dulu ya bank bisnis masa dosnya jalan sendiri padahal ada ada orangnya ada yang kerja yang mudah apa itu ya pantesan aja nggak pernah laku buka apapun ya iya makanya bank bisnis juga beda kan iya bener dulunya itu bank bisnis saudara-saudara sekarang apa karena terjadi poltergeist kalau yang gerak-gerak ini tuh katanya poltergeist poltergeist ada poltergeistnya orang pantesan aja dagang apapun disitu selalu gagal gagal sewa siapapun gagal boleh juga kenapa gua gak wawancara lu dari dulu ya lu lu baru tau cuma saya tidak menampakan bahwa gua bisa ini cuma feeling aja jangan-jangan yang bapak gua lupa nama lu siapa suro 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 no bisa makanya gua mampir bisa apa ini bisa melihat penampakan ada yang marah nanti oke oke sebelas-dua belas sebenarnya aja oke mending mah tidak mengganggu aja yang penting saya kalau gak diganggu ya saya gak ganggu gitu aja betul-betul mereka juga sama kalau gak diganggu ya gak ganggu tapi begitu loh utak atik nah kalau dia mau masukin disitu bisa tuh mau di lain kesempatan tapi saya gak bisa ngobatin masukin disitu di lain kesempatan aja kalau yang model gitu masuk tapi gak bisa keluar saudara-saudara astaga gimana aja pak kalau dalam hal yang lain gak apa-apa tapi kalau dalam hal yang itu yang lain buat saya sendiri aja bisnis sama alfa sekarang kalau IF menurut bapak gimana itu anda kejadiannya pernah ada yang itu saya suka saya bingung cuma sering menampakan ada kejadian orang gantung diri saudara-saudara jaman dulu jaman dulu sebelum ada IF oh berarti di pohon jadi sedalam gitu nah dudukan bukan oh gedungnya udah ada tapi bukan IF kita gak boleh mengganggu bisnis orang nah iya oh jadi pernah ada kejadian kayak gitu ya ampun kadang-kadang gue kalau yang gantung diri tuh salut karena dia berani gantung diri kalau gak mati gimana cacat kan iya gila siapa yang gantungin kalau udah cacat kedua kalinya pembunuhan pembunuhan dong jadi ini kita membahas deretan-deretan ruko disini saudara-saudara nanti kita akan shoot satu persatu terima kasih atas atas kolaborasi bapak surono nanti begitu video sudah selesai saya akan berikan linknya kepada bapak dan tetek bengek di belakangnya akan kita lakukan dengan cara yang seksama dan seadil adilnya terima kasih say goodbye goodbye okay thank you selamat menikmati